Rumah Nenek Seorang ayah bernama Alex Calvo membagikan video kejadian aneh yang terjadi di rumah neneknya di Florida yang baru saja meninggal. Alex kemudian memutuskan untuk pindah dari apartemen ke rumah neneknya. Rumah neneknya ini sudah digunakan selama 4 keturunan. Ketika Alex tiba di rumah ini, Alex masih melihat barang-barang milik neneknya yang telah meninggal. Alex kemudian merekam dan membagikan video ini di TikTok. Namun salah satu penonton TikToknya menyebutkan ada sesuatu yang tidak beres pada video Alex. Alex pun kaget. Let's go. Yeah, see how scary. It's kind of scary actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Silo. Let's go. Okay. This kitchen's pretty nice. Ready? I'm going to blow it with my mom. We'll close the door. Go. Apakah kalian melihatnya? Saat Alex berjalan dan merekam ke arah kaca Bayangan sebuah sosok serami yang berdiri terlihat jelas pada kaca Alex mengatakan sama sekali tidak mengetahui sosok ini Tetapi Alex tetap memutuskan untuk tinggal di rumah itu Hingga akhirnya sebulan kemudian pada waktu tengah malam Hal ini terjadi Alex mendengar suara dentuman yang keras dan mencoba mencari tahu asalnya Namun tiba-tiba kursi bergerak sendiri Kira-kira dua minggu kemudian Alex membagikan video lainnya Yang bikin merinding So I just captured something else on tape While I was actually taking the tape I did not notice it at all But you go ahead and take a look at it And tell me what you think Okay, I just heard a really loud noise Coming up here from the same place Where all the other stuff has been going on Like something was dragging across the floor Turn on the lights Like everybody says Alex tidak sadar merekam sosok yang memiliki wajah yang pucat Menatap Alex dari arah pintu Dan ketika menonton ulang video ini Alex mempercayai bahwa suara dentuman yang keras tadi Disebabkan oleh sosok ini Dan sepertinya Sosok ini adalah sosok almarhum neneknya Beberapa hari kemudian Alex merekam sesuatu yang sangat menakutkan Okay, I am up here Where all the different Like scary activity has happened And I'm hearing what sounds like Somebody walk around On the floorboards As I'm up here I can feel like the pressure Of steps landing around me I don't really know what's going on It just seems pretty crazy to me I just This is I don't know This is not what I signed up for When I got this house Oh Alex tiba-tiba digagetkan oleh sosok Putih Yang berdiri menatap Alex Dari arah pintu Sosok ini kemudian menghilang Apakah rumah ini dihantui oleh nenek Alex? Bagaimana menurutmu? Bayangan Hitam Pengguna Reddit bernama Bunny Mengatakan bahwa ia benar-benar sendirian Bersama cucunya di dalam rumah Ketika ia memberikan handphone Untuk dimainkan oleh cucunya Namun Cucunya tidak sengaja menyalakan kamera handphone Dan mulai merekam sesuatu Yang menakutkan Pengguna Reddit bernama Bunny ini pun kaget Saat ia menonton ulang video ini Cucunya tak sengaja merekam Sosok Hitam Tinggi Besar Berdiri tepat di belakang cucunya Beberapa komentar mengatakan Kalau sosok tersebut Kemungkinan adalah suami dari Bunny Yang meninggal 6 tahun yang lalu Di posisi yang sama Dengan penampakan sosok tersebut Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hantu? Vanessa yang baru-baru ini Pindah ke rumah baru Membagikan sebuah penampakan Sosok makhluk yang sepertinya mengikutinya Vanessa mengakui Bahwa sebelumnya ia tinggal Di sebuah rumah lama Dan sering mengalami kejadian-kejadian aneh Karena itu Vanessa memutuskan untuk keluar Dan pindah ke rumah baru Namun sepertinya Sosok makhluk tersebut juga datang Mengikuti Vanessa I wanted to show you guys That you can see the other part Of the face When the flowers move Tepat di belakang bunga Sosok wajah menyeramkan dengan 2 bola mata Terlihat begitu jelas Apa kalian pernah diikuti oleh hantu? Coba komen di bawah Halo ibu Pengguna tiktok bernama Savana Mengupload video kejadian aneh Yang tak dapat ia jelaskan Video tersebut merekam anak Savana Yang sedang bermain boneka Yang berbentuk anak anjing Hingga akhirnya Hal ini pun terjadi Awalnya tidak ada kejadian aneh Ketika anak Savana Bermain boneka ini Namun tiba-tiba Boneka ini bergerak dan menatap Ke arah Savana Seperti ingin menyapa Savana Pada video lainnya Savana juga mengupload Kejadian aneh Ketika anaknya tidak mau Diajak bermain keluar rumah Kalau boneka tersebut tidak ikut Savana mengatakan Kalau dulu boneka ini Memang dimiliki seorang anak Yang telah meninggal secara tragis Apakah ini Penyebab kejadian ini terjadi Kita tidak tahu Arwah Melayang Pengguna TikTok bernama Emily Mengupload sebuah video rekaman CCTV Yang bikin merinding Pada pukul 1 malam Emily mendapatkan pemberitahuan Melalui sensor gerak Pada CCTV keamanan rumahnya Mengatakan bahwa ada seseorang Di depan rumahnya Kalau kita perhatikan Sebuah sosok putih Berjalan menuju pintu rumah Emily Sosok ini terlihat melayang Cukup cepat Dan sosok ini juga terlihat Berbentuk bukan seperti manusia Makhluk apa ini Oh iya Jangan lupa subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan Episode selanjutnya Bayangan berlari Video ini berasal dari pengguna Youtube Bernama Ashley Hey Mengupload satu-satunya video Ketika terjadi penampakan Bayangan yang berlari Melalui kamera CCTV di rumahnya Ashley memang memiliki CCTV di rumahnya Yang diletakkan di dekat jendelanya Suatu hari Ketika suami Ashley sedang menutup jendela CCTV tak sengaja menangkap sebuah bayangan Yang sulit dijelaskan Terima kasih telah menonton Ashley dan suaminya Bayangan ini berasal dari mana Kalau kita lihat Bayangan ini berbentuk seperti ukuran anak kecil Namun Ashley mengatakan Saat itu memang sedang tidak ada siapapun di rumahnya Selain Ashley dan suaminya Bayangan ini juga bergerak begitu cepat Dan suami Ashley mengaku Dia tidak merasakan apapun Ketika penampakan ini terjadi Bayangan apa ini Selamat Kamu berhasil menonton episode kali ini hingga habis Tunggu episode berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton